Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat youtube jumpa lagi dengan saya dermawan di bengkel catar di channel derma 1 teknik oke pada kesempatan hari ini saya akan memberikan trik bagaimana cara melepas tirot menggunakan alat seadanya bagi yang punya alat komplit alat lengkap punya alat tracker impact, jangan merendahkan mereka yang tidak punya alat tutorial ini saya tunjukkan kepada mereka-mereka yang tidak memiliki alat sst, tidak memiliki tracker ataupun impact oke untuk lebih jelasnya simak terus videonya oke sebelum melepas tirot kita kendorkan baut tirotnya ya, kita kendorkan saja tidak usah dilepas kita kendorkan rata ini ya, rata dengan baut dengan murnya rata terus setelah itu kita dongkrak bautnya ya kita dongkrak sedikit saja tidak usah terlalu naik ya mobil jangan sampai naik kita dongkrak gini ya kalau dongkrak ini usahakan kita pakai gesten kemarin banyak yang komentar katanya oh itu bahaya ya ini kalau saya dongkrak sini pasti saya pakai gesten karena keselamatan itu lebih utama ya kalau dongkrak kalau kita dongkrak kalau kita dongkrak gini kalau orang enggak tahu kan dikiranya enggak pakai gesten ya ini saya pakai gesten ini setelah didongkrak gini ya untuk pukul palunya itu dari arah sini ya jangan dari sini atau dari sini ya lebih amatnya dari sini karena ini ada tumpuannya as ini ya kalau dari sini takutnya ininya patah dari sini takut patah ini pukulnya dari sini pukul pelan saja karena sudah dibantu pakai dongkrak oke sekarang sudah terlepas ya oke cara ini mudah ya untuk bagi mereka yang tidak memiliki alat SSD atau impact ya oke sekian dari saya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih